oke halo mas bro semua kita berjumpa lagi dan kali ini saya akan berbagi tips untuk motor Yamaha Fiction MX King Sabre dan R15 tipsnya adalah membuat aliran oli menjadi lebih deras dan lebih banyak daripada kondisi standarnya tanpa menggunakan patracing yang harganya terkenal mahal-mahal caranya kita pakai gear pompa oli kepunyaan Vega ZR kenapa? karena perbandingannya lebih berat punya Vega ZR dikarenakan gear pompa oli dari Vega ZR ini yang gear besinya yang terhubung ke kruk as yang di kiri punya fixen yang di kanan ini punya Vega ZR kita lihat jumlah mata pada gear besi Vega ZR lebih banyak sedangkan untuk gear pompa olinya yang berbahan plastik punya Vega ZR ini jumlah matanya lebih sedikit daripada punya fixen nah efeknya ketika gear yang lebih besar memutar gear yang lebih kecil maka putarannya menjadi lebih kenceng kalau untuk perbandingannya gear besi pompa oli Vega ZR punya jumlah mata yang lebih banyak dua gigi dua gigi Vega ZR punya jumlah mata gigi 24 kalau fixen jumlah mata giginya 22 jadi selisih dua mata begitu juga untuk gear pompa oli yang plastik punya Vega ZR berjumlah 32 mata kalau fixen berjumlah 34 mata jadi selisih 22 ya oke untuk cara pasangnya ya kita tinggal tukar gear plastiknya saja jadi dipindahkan ke pompa oli fixen dan caranya juga sangat mudah jadi kita tinggal lepas saja nah yang dipakai gear yang plastik ini jadi gear Vega ZR kita pindah ke pompa olinya fixen ini sama saja PNP tinggal pasang jangan lupa ada pin kecil sebagai pengunci untuk menggerakkan gear pompa olinya nah seperti ini tinggal pasang cover ya seperti ini selesai PNP tinggal pasang kemudian untuk gigi yang besi ini tidak bisa langsung pasang ya tapi untuk diameternya ini sama hanya ketebalannya yang berbeda jadi ketebalannya kalau Vega ZR ini di kanan kirinya ada tonjolan kalau fixen sebelah rata sebelah ada tonjolan nah ini kebetulan sudah saya bubut tebalnya sudah dibikin sama saya kasih tahu ukurannya ini ukurannya 12,5 mm jadi punya Vega ZR ini sudah saya bubut ukurannya menjadi sama persis 12,5 mm sekarang untuk cara pasangnya saya kasih contoh jadi kalau mau pasang di motor fixen itu tidak perlu bongkar krengkes ya cukup membuka bakopling saja oke cuman ini ada krengkes saya kasih contoh pemasangan saja karena caranya juga sama oke ini misal mesinnya yang sudah terpasang krek as oke ini giginya bisa langsung pasang saja yang ada tonjolannya berada di dalam nah seperti ini ini bisa muter ya tidak mentok tapi nanti kan terkunci bersama krek as muternya bareng dengan krek as nah kan PNP bisa langsung terpasang kasih bautnya oke seperti inilah tampilannya kalau sudah terpasang nah jadi ini juga rapat gear besi dan gear plastiknya terpasang sempurna seperti pada Vega ZR nah setelah dimodif seperti ini maka karena putaran pompa olinya lebih kencang maka oli yang dialirkan juga lebih banyak walaupun tidak sekencang pompa oli racing tapi ini pasti lebih banyak lebih deras daripada dengan menggunakan gear pompa oli yang standarnya fixen atau MX King oke dan dicoba seperti pemasangan aslinya karena ada gear untuk balancer kemudian gear primer oke ya seperti ini kira-kira saya lepas dulu nah karena ini aliran olinya sudah lebih deras dan lebih banyak daripada standarnya kalau dipakai untuk mesin yang standar ya agak mubazir ya karena pompa oli yang standar saja sudah cukup kalau mesinnya masih standar pabrik jadi disini akan saya manfaatkan untuk menambah jalur oli tambahan disini sudah saya buat tempat untuk nozzle oil disini ada nozzle oil nanti dipasang seperti ini ya oke ini belum terpasang supaya untuk tambahan pelumasan pada piston nantinya karena kalau piston sudah besar kan sisi yang berkesan dengan silinder lebih banyak jadi kalau dibikin nozzle seperti ini akan membuat piston lebih awet dan juga bloknya juga lebih awet karena pelumasannya lebih baik daripada kondisi standar apakah ini aman ya tentu aman karena ini lubangnya sangat kecil sehingga oli yang naik ke atas head silinder juga masih mampu kan gigi pompa olinya sudah diganti dengan yang putarannya lebih kencang oke seperti itu ya semoga bisa dibahami kalau mau mencoba perhatikan gear yang besi harus dibubut dulu tebalnya dibikin sama seperti punya fixen oke ya demikian tips simple dari saya buat mas bro yang mungkin belum bisa membeli pompa oli racing jadi bisa pakai gear pompa oli VKZR untuk meningkatkan aliran oli supaya lebih deras dan lebih banyak dari kondisi standarnya oh ya untuk harganya sendiri saya beli second ini 1 pasang 60 ribu rupiah kalau mau baru ya silahkan kalau mau second ya silahkan semoga bermanfaat untuk mas bro semua terima kasih kita jumpa lagi di next video